Intro What's up boys? Jadi kali ini Norfus balik lagi dengan sebuah review Kita kali ini mau nge-review ROG Mothership Dimana ini adalah merupakan sebuah flagship laptop Ataupun AIO all-in-one Dari si Asus ROG Dimana ini kita juga masih bingung Bisa diklasifikasikan sebagai laptop yang kuat banget Atau all-in-one yang portable banget Nantinya bakal kita bahas lebih lanjut Dan untuk yang mencengangkan adalah harganya Dimana harganya ini Si ROG Mothership ini seharga mobil Di harga 130 juta Dimana itu pastinya uang yang banyak banget Untuk kita spend untuk mendapatkan sebuah gadget Disini berupa laptop ini Nah kenapa bisa mahal ampe kayak gitu juga Nantinya bakal kita bahas juga Kita ulas kenapa sih ini harganya bisa segitu mahal Dan gunanya buat apa semahal itu sebenernya Nah sekarang untuk spesifikasinya Harga itu gak bohong Karena ROG Mothership ini spesifikasinya udah top of the line semua Dimulai dengan prosesornya Kita udah dapet Intel i9-9980HK Dimana disini performanya itu Gak bakal kalian temuin di semua laptop lainnya Udah mantep banget Udah gitu untuk graphic card atau GPU-nya Disini udah pake RTX 2080 Sekali lagi yang udah paling tinggi Udah dari seri Nvidia untuk sekarang ini Udah gitu untuk RAM-nya Jangan kaget disini ada 64GB untuk RAM-nya Gede banget ya Pastinya processing kita semuanya bakal dipenuhi dengan laptop ini Dan untuk storage ya Disini ada 3x512GB NVMe PCIe yang pastinya bakal memenuhi kebutuhan storage kalian Gak bakal penuh lah untuk 1,5TB Dan semuanya udah SSD Untuk masalah connectivity Kita udah gak perlu takut lagi kekurangan lubang Untuk kita colok di ROG Mothership ini Karena disini lubang-lobang atau I.O-nya udah banyak banget Ada 1x USB Type-C Thunderbolt 3 1x USB Type-C DisplayPort Ada 3x USB 3.1 Type-A 1x USB 3.1 Type-A plus USB charger 1x HDMI 1x headphone dan microphone jack disini yang combo Dan 1 microphone jack only Jadi kita bisa pake mikter pisah Ada 1 LAN port 1 SD card reader Dan juga Kensington lock Dan yang mengagumkan lagi disini Untuk power in-nya ada 2 lubang Karena laptop ini pake 2 adapter Untuk bisa kita manfaatkan semua kekuatannya secara penuh Jadi kalo kita mau bilang ROG Mothership itu portable banget Sekali lagi ya bisa dibilang cukup portable lah Untuk performa yang bisa kita dapetin Sekuat desktop ini yang bisa kita bawa kemana-mana Yang kita harus mengorbankan bawaannya berat-berat Udah gitu sekarang untuk dari segi desainnya Menurut saya si ROG Mothership ini Sekali lagi harga itu gak bohong Karena disini bisa kita lihat Udah keliatan elegan banget Sekaligus juga masih keliatan sebuah ROG atau gaming laptop Dimana disini bisa kita lihat dari grill depannya Ini adalah grill speakernya Yang dipadukan dengan RGB yang udah bisa flowing kayak begini Dan ada lubang-lubangnya disini Yang ada aksen-aksen warna emasnya juga Untuk desain bagian belakangnya Disini ada semacam katup yang bisa kita buka Untuk dijadikan stand untuk si body dari ROG Mothership ini Dan RGB-nya yang kita temukan di bagian depan Juga tembus ke bagian belakang Di bagian eksosnya juga diberikan aksen warna emas atau bronze Biar keliatannya lebih maco lagi pastinya Sebenernya menurut kita Desain belakang seperti ini gak ada masalah Hanya saja biar lebih bagus lagi Bagian bawah dari standnya ini mungkin bisa ditambahkan rubber fit Nah kalau ada rubber fitnya Pasti service dimana kita taruh si ROG Mothership ini Gak bakal kegesek atau rusak Biarpun sekarang juga sebenernya gak ada masalah Yang bener-bener bikin kita mikir Wah, mesti ada rubber fit, gak juga Sekarang kita balik ke bagian depannya Dimana kita bakal ngomongin soal display-nya Disini display-nya kita udah mendapatkan display sebesar 17 inch Disini 4K resolution Udah 100% ARGB 60Hz refresh rate Yang pastinya disini layarnya bakal cocok banget Bagi para content creator Ataupun para editor Karena disini udah 100% ARGB Yang pastinya udah top of the notch banget Hanya saja memang refresh rate-nya masih 60Hz Jadi kalau misalkan untuk para gamer Ada juga ROG Mothership yang disediakan oleh ASUS itu Disitu udah 144Hz refresh rate-nya Hanya saja resolusinya di Full HD Nah, yang disini ini kita punya yang 4K Dimana nantinya kita bakal tes gaming-gaming 4K Semuanya kita bakal cari tau performanya gimana di ROG Mothership ini Udah gitu untuk kualitas speakernya nih Yang terletak di bagian depan ini Bener-bener fenomenal banget Karena tadi pas kita coba main Pas kita coba denger lagu Ataupun nonton film Bener-bener kerasa banget disini Udah ada dentuman-dentuman bass-nya High dan low-nya juga udah bagus banget Cakep banget Clarity-nya semua Surround-nya juga berasa Jadi udah bisa kita kategorikan sebagai Ya speaker PC Sebenernya bukan speaker laptop Jadi udah gak bisa kita bilang Atau kita bandingkan dengan speaker laptop lainnya Yang mana pun juga Udah gitu Si ROG Mothership ini Baterainya sebesar 90Wh Cuman sekali lagi Karena power consumption dari i9 ini sangat tinggi Jadinya ya mungkin sekitar 3-4 jam Untuk working hour-nya tanpa dicolok Nah sekarang kita lanjut ke bagian kedua dari laptop ini Adalah si keyboard-nya Dimana keyboard-nya ini adalah keyboard detachable Yang dimana kalau misalkan kita cabut Jadinya kayak begini Nanti kalau pas kita pasang Bakal saya kasih lihat Nah untuk keyboard-nya disini Layout-nya sebenernya gak ada masalah Layout ya keyboard ROG seperti biasanya Disini untuk kualitas keyboard-nya Juga saya ngerasa Kliknya disini Juga travel distance-nya cukup jauh Jadi enak banget Udah berasa cukup tektal sekali Udah gitu disini Sebelah kanannya ada juga touchpad-nya Dan dedicated click-click dan click kanan button-nya Ada juga disini Yang saya ngerasa juga udah cukup lah Cukup luas dan cukup bagus Untuk navigasi si ROG Mothership ini Hanya saja menurut saya disini Keyboard detachable-nya ini Kalau misalkan kita cabut dan kita pakai Dengan pas lagi dilipat kayak begini Agak sedikit kurang ergonomis Karena disini gak ada indentation Jadi gak bisa dinaikin bawahnya sedikit Jadi biar agak lebih enak dipakainya Udah gitu di bagian bawahnya Si keyboard ini juga gak ada rubber fit Jadinya takutnya gampang kegesek-gesek Bisa ngerusakin surface Ataupun si keyboard-nya ini sendiri juga Untuk tes ROG Mothership kali ini Kita menggunakan Cinebench R15 Dimana kita dapat 110,89 fps Untuk open-JN-nya Dan CPU-nya di 1812 cb Udah gitu untuk benchmark value-nya Kita dapat 130,1 fps Dan skornya di 5.444 Lalu untuk heaven DX11-nya Kita dapat 153,4 fps Dan skornya di 3.863 Dan untuk tes Crystal Dismark 7-nya Disini karena SSD-nya yang ini Udah pake rate 0 Jadi kita bisa mendapatkan Rate speed-nya di 8.700 MB per second Dan rate-nya di 4.500 MB per second Yang pastinya udah kenceng banget Dan untuk gaming tes dari ROG Mothership ini Semua game yang kita tes ini Dengan resolusi 4K Alhasil yang kita temukan adalah Saat kita memainkan game triple E Dengan settingan rata kanan Resolusi 4K Ya si ROG Mothership ini Bisa kita bilang Masih agak kurang ngangkat Untuk beberapa game Yang udah kita tes ini Hanya saja Sekali lagi Harus kita Camkan lagi Ini resolusi 4K Dan pastinya ROG Mothership ini Performanya udah sangat Luar biasa sekali Dibandingkan dengan Laptop-laptop lainnya Yang ada di market Untuk sekarang ini Nah boys Udah liatkan Gimana gilanya Performa dari si ROG Mothership ini Nah cuman banyak Pasti dari kalian Yang bakal nanya ke kita Bang ROG Mothership tuh Harga semobil itu Kira-kira worth it gak sih Atau ada yang nanya Nah ini laptop kayak begini Kira-kira buat siapa ya bang Kalau jujur nih Menurut kita Kalau si ROG Mothership ini Yang harga 130 juta itu Worth it apa enggak Sekali lagi Barang-barang super premium Kayak begini Itu gak bakal worth it Kalau misalnya kita bandingkan Dari performa untuk budgetnya Cuman ya memang Bagi orang-orang yang pengen show off Atau pengen mendapatkan Sebuah kepuasan Dari membeli sebuah gadget Yang bisa kita bilang State of the earth lah Dimana-mana Belum bisa ditemukan Ya ini bisa menjadi Sebuah hal yang menarik Bagi orang-orang seperti itu Ataupun juga Misalkan ada yang nanya lagi Kayak ya buat siapa Ya menurut kita Buat orang atau sultan Yang mampu keluarin duit Seharga mobil 130 juta Buat beli sebuah laptop Gak ada lagi Neko-neko untuk hal-hal lainnya Ya sekali lagi Memang barang-barang seperti ini ya Cuman untuk beberapa orang Yang disitu Yang pengen nyoba teknologi Zaman sekarang Yang bisa diberikan oleh Asus Itu sejauh mana Sehebat apa Ya ROG Mothership ini Ya boys Jadi ya intinya Kayak gini aja Untuk review dari Note boys Buat si ROG Mothership ini Sekali lagi Laptop ini bukan Sebuah laptop gaming Yang ditunjukkan Bagi kalian Yang nyari price to performance ratio Hanya saja laptop ini Bisa dijadikan Sebuah barang Yang ya Untuk orang-orang Yang mengejar Atau mengapresiasi Perkembangan teknologi Dan yang bisa mereka beli Dengan harga paling mahal Dan yang paling hebat Untuk sekarang ini Ya si ROG Mothership ini Oke boys Kayak gini aja Jangan lupa di like videonya Di share ke teman-teman Di subscribe ke channel kita Dan follow IG kita ato keboys.id Jangan lupa pencet kita Di situ kita bisa ngobrol-ngobrol Dan komen di bawah Bagaimana menurut kalian Soal si ROG Mothership ini Wah udah keren banget pastinya Saya Bola signing out